Halo semuanya, di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku membersihkan sendiri kamar tidur aku. Nah, setiap hari itu kamar tidur aku dibersihkan oleh asisten rumah tanggaku. Kali ini aku mau membersihkan sendiri. Yang pertama aku geser dulu tempat tidur yang maha berat ini. Dan ternyata dibaliknya aku menemukan banyak sekali harta karun. Mulai dari sampah, debu, mainan alisia, entah apapun, sudah segala macem benda ada di sana. Dan ternyata tembok di belakang tempat tidur juga sangat kotor. Wow. Sekalian aku coba geser nakas aku dan ternyata kotor juga di sana walaupun gak sekotor tempat tidur. Mungkin kan karena tempat tidur berat banget ya, jadi orang tuh males buat geserin tempat tidur. Dan selama ini aku lihat ya bersih-bersih aja. Walaupun aku ini sebenarnya kalau malam tuh sering bersin-bersin dan kalau bersin-bersin tuh sampai berkali-kali. Tampaknya aku alergi sama debu. Langkah selanjutnya aku memilah barang-barang yang masih bisa aku ambil dan aku bersihkan. Seperti alat tulis, cipit rambut, dan mainan alisia. Langkah selanjutnya aku membersihkan tempat tidur aku atau di panakku. Ini sandaranya kelihatannya sepintas baik-baik aja. Tapi setelah dibersihkan baru kelihatan ternyata gak baik-baik aja. Nih lihat warnanya belang. Antara yang sudah dibersihkan dengan yang belum dibersihkan. Aku bersihin sandaran tempat tidur ini menggunakan Magic Spons. Magic Spons yang aku beli di Ace Hardware. Modelnya seperti ini. Warnanya putih. Bisa dipotong-potong. Sesuai dengan kebutuhan. Cara pakenya gampang sekali. Tidak menggunakan pembersih, kemikal, apapun. Jadi hanya menggunakan Magic Spons dan air. Nah, ini Magic Spons yang sudah dipakai. Dia menyerap kotorannya seperti ini. Caranya seperti apa? Gampang banget aku tunjukin. Jadi Magic Spons ini kita basahin dulu pakai air. Kemudian kita peras. Dan kemudian kita gosokkan ke bagian yang kotor seperti ini. Teman-teman lihat gak? Kira-kira nih berubah warnanya ya. Langsung kelihatan yang kotorannya keangkat. Tempel di Magic Spons. Dan benda yang dibersihkan menjadi warnanya lebih cerah. Nah, kita bisa ulangi langkah ini beberapa kali. Kalau kita rasa Magic Spons kita ini sudah kotor, kita tinggal cuci, kita tinggal bilas. Magic Spons ini bisa dicuci, bisa dipakai beberapa kali. Tapi kalau sudah dipakai, tadi yang dari putih polos bersih gitu ya, dia akan kotor. Dipakai kedua kali, dia akan lebih kotor dan akan lebih menciut. Jadi walaupun bisa dipakai berulang, dia ada batasan pakainya. Nih, setelah dipakai beberapa kali, dia jadi lebih ciut. Gampang banget. Tinggal dicuci seperti ini. Kotorannya kebuang keluar. Tapi memang Magic Spons-nya jadi lebih kecil. Oh iya, sekalian aja aku periksa nih, sela-sela sandaran. Dan ternyata kotor banget guys. Ini kayak benar-benar tuh luput dari perhatian aku. Bahkan, untung aja nggak ada ular ya di sana tuh. Bahkan kayaknya tuh ada jepit rambut, segala macam. Hmm, memang benar-benar jorok. Nah, selanjutnya, aku akan mengangkat kasur yang super berat ini. Kasur aku ini merek serta dengan latex stopper ya di atasnya. Dan menurut aku, kasurnya lumayan berat. Dulu sebelum aku punya alisia, aku rajin mengangkat kasur ini untuk membersihkan di bawah tempat tidur. Tapi setelah aku memiliki alisia, aku hampir nggak pernah lakukan ini. Karena apa? Karena kan aku juga melahirkannya sesar. Kasur ini lumayan berat. Aku khawatir kalau sampai ada apa-apa. Nah, tapi karena sekarang alisia juga sudah 4 tahun. Dan aku nggak pernah ada keluhan apapun. Bekas sesar aku, perut aku, dan lain-lain. Aku mencoba membersihkan kembali tempat tidur aku dengan cara mengangkat kasurnya. Supaya bisa dilihat kotoran di bawahnya. Dan ternyata sekotor itu di bawah tempat tidur aku. Walaupun setiap hari ini sudah dibersihkan. Dan aku sebenarnya ngerasa setiap hari juga ya baik-baik aja. Kamar sudah dibersihkan. Tempat tidur sudah rapi. Tapi ternyata di bawahnya seperti ini. Tampak masih ada mainan alisia, sampah, debu, dan segalanya. Yuk, beres-beres sudah kelar. Sekarang kita turunkan kasurnya. Nah, lumayan ya hasilnya. Ini dari hasil beres-beres. Sudah kelihatan bersih. Debu-debu sudah disingkirkan. Sekarang kita lanjutkan menurunkan kasur yang super berat ini. Duh, sayang banget tadi lupa di videoin pada saat aku nyapu dan ngepel di kolong tempat tidur. Yaudah, sekarang aku balikin dulu kasurnya. Ini sudah selesai. Dan tinggal aku taruh aja. Sebenarnya kalau niat ini kasurnya suka aku balik posisinya. Jadi, kaki-kaki di kepala gitu ya. Karena kan kalau dibalik atas-bawah nggak bisa. Karena kasurnya ini adalah teks stoppernya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Nah, untuk benda ini aku beli di Shopee. Tujuannya adalah untuk nyimun barang-barang suami aku. Yang berantangan banget. Yang kalau kamu tadi lihat, ada masker jatuh. Itu bukan masker bekas. Itu masker baru. Stoknya tadi aku taruh di situ. Terus kececeran keluar dari tempatnya seperti itu. Dan jatuh. Nah, kemarin itu dia nyimun seluruh barang-barangnya. Seluruh tas-tasnya itu di bawah situ. Aku udah gala banget lelatnya. Tapi memang rumahku ini udah sempit banget. Udah kayaknya nggak ada ruangan ekstra lagi. Jadi, aku beliin aja ragantung ini. Aku lupa harganya mungkin sekitar Rp45.000 di Shopee. Nanti aku kasih lihat screenshotnya. Dan kebetulan dapet warna kuning sesuai dengan selera dia. Oh iya. Di ujung sana sering dimasukin semut. Karena ini kan memang di luar itu balkon. Dan menurut aku kurang terawat. Nah, kadang-kadang semutnya itu jalan-jalan sampai ke sini. Dan bisa naik ke tadi, efamatnya si adik. Jadi, aku semprotin aja pake hogasan. Ini lumayan selama kita nggak sapu pel bersih-bersih banget. Maksudnya, ini kan kita semprotin nih pada benda padat ya. Kemudian, abis itu ya jangan di pel lagi gitu. Nah, ini disemprotin. Kayak gitu aja. Nanti mencegah si semut untuk masuk. Nah, sekarang pojok kan juga nggak lepas dari debu. Nih, aku buktikan guys. Percayalah padaku, kamar ini setiap hari diberesin sama mbak. Pastinya aku nggak beresin karena aku bekerja ya. Tuh. Trala. Mari kita beres-beres. Dan bukan cuma di bawah aja, tapi juga di sini. Kalau untuk lemari pakaian sendiri, nggak terlalu kotor ya sehari-hari seperti ini. Tapi tadi aku lap dengan tisu basah, dan ternyata tatakannya ini berdebu juga. Jadi, ini juga perlu mendapatkan perhatian. Walaupun kondisinya tuh setiap hari ya ditutup gitu ya. Tapi, namanya debu tetap aja bisa nyelonong masuk gitu. Kalau yang di sini, bagian bajunya Aldo. Kalau kalian lihat, sebenarnya Aldo punya kok baju lain selain warna kuning. Warna kuningnya bahkan mungkin cuma sepertiga dari baju-baju yang lain. Cuman memang kayaknya yang dipakai itu aja dan itu aja. Kalau itu adalah handuknya Aldo di bawah kuning. Dan ini di atas untuk spray, tas, dan lain-lain. Kalau untuk kamar mandi sendiri, cukup rajin dibersihkan. Karena aku juga sembari mandi biasanya aku sembari ya kosek sana kosek sini. Cuman memang masih ada PR, yaitu anti-slipnya kotor banget dan dindingnya juga cukup kotor. Jadi, nanti kalau aku sudah menemukan caranya, aku akan bikinkan video aku bersih-bersih kamar mandi. Nah, trala! Jadi, ini kamar yang sudah diganti spray-nya, sudah dibersihkan. Ya, lumayanlah walaupun sekarang dengan adaannya Alicia, kamarnya nggak bisa kembali rapi seperti dahulu-kala saat sebelum ada Alicia. Begitu video beres-beres aku hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya.